Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Ciparok Citi Di video kali ini saya akan sedikit sharing Berapa lama Youtube saya dimonetisasi atau diterima di partner Youtube Sebenarnya channel saya ini prosesnya sangat lama ya Di bulan April pun saya sudah memenuhi persyaratan Youtube atau peraturan Youtube Yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Dari bulan April, Mei, Juni channel saya masih belum mendapat persetujuan Sedang ditinjau terus dan menerus Di pertengahan bulan Juni saya mendapatkan pemberitahuan dari Youtube di email saya Yaitu bahwa channel saya tidak disetujui yaitu ditolak menjadi partner Youtube Karena alasan yang pertama saya pernah mencuri video orang Bahkan saya apotko di channel saya Yaitu saya kena teguran dan saya pun mungkin sudah melanggar hak cipta orang Jadi saya hapus dari bulan 6 kemudian saya bersihkan video-video yang dianggap reopoder Yaitu video orang lain yang sudah saya ambil Saya jujur Tetapi seterusnya saya pun pas raja Dari bulan Juli pun saya sudah tidak semangat dalam membangun sebuah channel ini pun Lalu saya akhirnya membuat channel yang baru lagi Tetapi saya menunggu dari bulan 6, 7, 8, 9, 10 dan akhirnya Youtube Memberikan saya sebuah hadiah Yaitu channel saya dimonetisasi Saya sempat dari bulan 6 sampai bulan Oktober Oktober sebelum dimonetisasi Saya sudah tidak pernah upload video sekalipun Tapi saya selalu aktif untuk membalas-membalas komentar dari teman-teman Yang sudah berkomentar di video saya Jadi buat kalian semuanya Saya ucapkan banyak berterima kasih Atas dukungan kalian semuanya Yang sudah subscribe ke channel ini Ke channel saya maksudnya Dan sudah mendukung support saya Saya ucapkan banyak berterima kasih Mungkin tanpa kalian juga Channel saya belum tahu bagaimana ke depannya Jadi Pak Oktober berterima kasih atas kebaikan kalian semuanya Dan saya pun selama perjuangan untuk memenuhi persyaratan Youtube Yaitu mengejar 1000 subscriber pun Saya pernah mengalami yang namanya sub for sub Tetapi saya menggunakan trik saya pribadi saya Dengan cara saya Gimana caranya agar tidak Ya begitulah Dengan peraturan sekarang ini kan Jadi kemungkinan kalian sudah paham Dengan peraturan dan persyaratan pihak Youtube Seperti apa Jadi buat kalian saya sarankan Yang baru membangun channel Atau Youtube baru Seperti saya Youtube pemula Saya sarankan Kalian harap upload video Hasil karya sendiri Ya begitu syaratnya ya Kita harus upload video Ori Atau video milik kita sendiri Dan untuk mencapai 1000 subscriber Sebenarnya itu sangat mudah Karena saya sudah mencoba membangun channel Saya selama 4 bulan pun Saya sudah menuhi persyaratan Youtube Yaitu peraturan Youtube sekarang Tetapi channel satunya lagi peninjuan Semoga aja di monetisasi juga Jadi jika kalian disini Yang channel sedang ditinjau oleh pihak Youtube Saya harap kalian bisa bersabar aja Karena saya mendengar Kabar dari teman-teman Untuk akhir bulan ini Semoga di Indonesia Banyak Youtube-Youtuber Pemula Bahkan Youtuber yang Masih digantung Monetisasinya Semoga cepat di Monetisasi juga Yang penting Selamat berkari aja Buat kalian semuanya Jika kalian Ada yang Ingin kalian pertanyakan Silahkan Tulis di kolom komentar aja Sekali lagi Saya ucapkan Banyak berterima kasih Atas dukungan kalian semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax